Setelah itu lah sore itu kemudian setelah ada kejadian aku nggak jadi pulang itu akhirnya aku dipindah juga gitu ya ke ruangan yang lain gitu dan aku ketemu dengan satu roommate lagi itu nenek-nenek dia sudah terlupa, dia terlupa. Nah sepertinya dia juga kena COVID tapi para suster menyampaikan kalau nggak boleh kan kita itu ditengok nggak boleh, ditungguin nggak boleh gitu, ditengok saja nggak boleh kok apalagi ditungguin. Si nenek ini sakit hati gitu, sepertinya sakit hati kok anak-anakku nggak ada ya yang memperhatikan diriku. Eh nggak gitu nek, memang ini kita di ruang isolasi aku jadi memberikan apa ya, aku punya kegiatan baru memberikan beliau semacam konsultasi gitu, selalu mengingatkan beliau, nek maaf dulu, karena kalau nggak diingatkan dia nggak makan. Oh iya maaf lupa, selalu kata maaf itu keluar dari mulut beliau gitu, nek minum dulu, habis makan nih, bisa diletakkan makannya gitu, terus udah diem, nek minum dulu biar nasinya ada yang ngelontos, oh iya ya maaf, ya terima kasih. Terus dia ngambil sendiri, untung dia masih bisa. Terus beliau cerita kalau kemarin beliau jatuh, jadi sekarang nggak tulis turun sama suster, supaya tidak kejadian lagi, sudah dipakain temper, segala macem gitu ya. Dan dia nggak nyaman gitu, setiap kali, aku mau pup tapi nggak enak, nanti kasih yang susternya gitu, lo nek nggak apa-apa, itu sudah tugas susternya, jadi harus ingetin lagi, ingetin lagi. Cuma aku membayangkan, nanti kata aku yang jadi dia gitu, aku juga akan mengalami hal yang sama gitu. Apa sih enaknya? Pakai pemper dan sebagainya. Dan ingat, suster hanya masuk jam 5 pagi, 5 sore, 11 siang, 11 malam, jadi katakanlah kita pup, menggunakan pemper itu, suster menggantinya akan ada di jam-jam itu, bukan langsung. Jadi bayangkan, pertama nggak enaknya di ruang isolasi. Belum lagi ada pengalaman di ruang isolasi itu ya, saat pertama datang gitu, itu ruang sebelah itu tiba-tiba kedok-berang. Kedengaran kalau, apa ya, ada orang yang ngamuk gitu loh, tolong, tolong, yang satunya teriak-teriak begitu. Wah, ada apa ya, kita cuma bisa nengok-nengok gitu lewat kaca kecil di pintu yang ada di ruang isolasi itu, beberapa lama, tolong suster, suster tolong gitu. Dan suster tidak bisa memberikan, memberikan pertolongan serta-merta, karena bisa bayangin nggak, mereka mesti gunakan APD dulu gitu. Gunakan APD itu butuh waktu juga, dan beberapa saat kemudian, aku dengar langkah mereka ke situ, membuka pintu, terus menutup pintu, terus suara tangisan itu berada di luar. Nah, aku nengok dari pintu, eh, ada remaja, masih remaja, perempuan nangis gitu, bawa HP, suster gitu, nangis duduk di bawah. Nah, malam ketika ada suster yang masuk ke ruanganku, aku nanya, sebelah kenapa sih, sus? Ano, bu, ada yang jelusi, dia merasa akan dibunuh oleh orang di sebelahnya. Jadi, yang dia ngamuk ke pasien sebelahnya gitu, dan membuat yang pasien satunya juga sakut gitu, dan terjadilah huru hara itu gitu. Jadi, oh, banyak sekali drama, drama di rumah sakit, ruang isolasi selama pandemi gitu. Tapi, Alhamdulillah, kita bisa sehat gitu ya. Banyak kok cerita di ruang isolasi tuh. Di ruang isolasi sebenarnya kita boleh tekan makanan dari luar gitu ya. Cuma kan karena ada comorbid ini, aku menyiapkan diriku, oke deh, gue makan dulu apa yang disediakan oleh rumah sakit. Tapi, bayangin gak sih, nasinya tuh nasi lembek, bubur tidak, nasi tidak gitu. Dan itu rasanya, aduh, gak kemana-mana deh gitu. Sampai saat itu, sementara sebelahku ada yang, bukannya meninggal ya, dua lagi yang sebelumnya itu, yang satunya bisa dapet kutel kentang, satunya lagi sama denganku, dapetnya nasi lembek terus, dan kita berdua mengeluk, gimana caranya ya, gimana caranya ya, ya deh gitu. Dan dia bisa pesan ke bapaknya untuk mengirimi dia makanan setiap hari. Aduh, andai kata aku juga bisa gitu, cuma gak tau kenapa aku gak kepengen ngerepotin anak-anak yang di rumah gitu. Terus, akhirnya sesekali pesan, sesekali loh ya, gitu. Jadi, setelah agak sehatan gitu, aku ulang tahun di rumah sakit loh saat itu, 31 Maret gitu. Terus, ada teman yang, weh gimana kabarmu gitu. Oh, baik, kamu ulang tahun ya, selamat ulang tahun, mau apa? Wah, kamu nanya mau apa? Aku mau sesuatu, boleh gak minta?